Intro Halo masyarakat Sulawesi Utara, kembali saya Siska Kandores menyampa Anda dalam informasi terkini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan dari studio Minopi M. Prof. Sulut, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Intro Kamis 29 Desember 2021 di Aulau Mapalus Kantor Gubernur Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Oekandau melantik dan mengambil sumpah janji 147 pejabat pengawas di lingkungan Pempros Sulut. Wagup Kandau mengatakan pelantikan digelar sesuai perintah Gubernur Sulut Oli Dendokambe sekaligus untuk memenuhi ketentuan yang berlaku serta mengoptimalkan tupoksi di setiap instansi untuk output dan outcome. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BKD, Kabanklei Dondokande dan turut hadir Inspektur Meiko Onibala, para pejabat esalon 2 di lingkup Pempros Sulut. Info selanjutnya, hari Kamis 30 Desember 2021 di ruang yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau melantik dan mengambil sumpah 3 pejabat pimpinan tinggi Pratama, 73 pejabat administrator dan 69 pejabat pengawas lingkup Pempros Sulut. Dalam sambutan Wagup Stephen didampingi Sekda Prof Asyano Gemi Kawatu mengatakan pelantikan ini jangan pernah melangkah pimpinan dalam hal ini Sekda Prof, tetapi haruslah berjalan berjenjang. Wagup mengingatkan di mana situasi saat ini kita harus mampu menyiapkan dan memberdayakan diri masing-masing sehingga tupoksi dapat berjalan dengan baik. Vaksin harus dilakukan demi menekan penyebaran COVID-19. Acara pelantikan diselenggarakan oleh BKD Kaban Klay Dondokambe, doa oleh Pendeta Maki Santi, dan turut hadir pejabat esalon 2 Pempros Sulut. Demikian info terkini hari ini, saya berserpati meliputan yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat, dan torang samula ciptaan Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo masyarakat Sulawesi Utara, kembali saya Siska Kandores menyapa Anda dalam informasi terkini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan dari studiomine Pempros Sulut, inilah informasi selekapnya untuk Anda. Kamis 29 Desember 2021 di awal, Mapalus Kantor Gubernur Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stephen Poy Kandong, melantik dan mengambil sumpah janji 147 pejabat penawas di guang Pempros Sulut. Wakil Kandong mengatakan pelantikan digelar sesuai perintah Gubernur Sulut, oleh Dondokambe, sekaligus untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, serta mengoptimalkan depoksi di setiap instansi untuk output dan outcome. Kegiatan ini bisa menggarakan oleh BKD, Kawan Prei Dondokambe, dan terutah adik Inspektur Meiko Onibala, para pejabat SRO2 di lingkup Pempros Sulut. Infos selanjutnya, hari Kamis 30 Desember 2021 di ruang yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stephen Kandong, melantik dan mengambil sumpah 3 pejabat pimpinan tinggi pertama, 73 pejabat administrator, dan 69 pejabat pengawas lingkup Pempros Sulut. Dalam sambutan, Wakil Stephan didampingi Sekda Prof Asiano Geni Kawatu mengatakan, pelantikan ini jangan pernah melangkah pimpinan Sekda Prof. Dalam sambutan, Wakil Stephan didampingi Sekda Prof Asiano Geni Kawatu mengatakan, pelantikan ini jangan pernah melangkah pimpinan dalam hal ini Sekda Prof, tetapi harus berjalan berjenjang. Wakil mengingatkan di mana situasi saat ini kita harus mampu menyiapkan dan memberdayakan diri masing-masing sehingga pepoksi dapat berjalan dengan baik. Vaksin harus dilakukan demi menekan penyebaran COVID-19. Acara pelantikan diselenggarakan oleh BKD, Kabar Klee, dan DOKB, doa oleh Pendeta Maki Santi, dan turut hadir pejabat SRO2 Pempros Sulut. Demikian info terkini kali ini, saya Sekedores bersama tim liputan yang bertugas mengucapkan... Oke, closing... ...3, 2, 1... ...3, 2, 1... Oke, closing... ...3, 2, 1... Demikian info terkini hari ini, saya bersama tim liputan yang bertugas pamit undur diri dari hidangan Anda. Tetap jaga pertolongan kesehatan, salam sehat, dan torang semua. Ciptaan Tuhan. Oke. ... ... Terima kasih.